BOOM 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 NANI? OMAE WA MOU SINDE IRU Halo si people, berjumpa lagi bersama gue Kiki di acara Review Jujur by Cari Property. Review jujur, review orang ngapusi. Orang ngapusi artinya nggak bohongin. Jadi kita review apa adanya yang paling berguna buat netizens kalian. Dan para pencari rumah. Sekarang kita ada di satu hunian yang bernama Grandia Leaf seluas 7,7 hektare. Property ini dikembangkan oleh satu developer yang sudah cukup lama di dunia property ini. Namanya adalah Ansa Land. Bahkan ini adalah public company ya, listed company. Perusahaan yang tercatat di bursa saham. Dan lokasi si Grandia Leaf ini ada di Jalan Raya Parung Panjang. Betul-betul di Jalan Raya-nya guys. Coba kalian lihat. Itu, kamera coba beliarkan sana. Karena, jadi itu betul-betul Jalan Raya-nya. Jadi, nggak semua rumah, nggak semua perumahan di area Parung Panjang itu di Jalan Raya-nya. Dan ini betul-betul di Jalan Raya Parung Panjang. Ini shooting sekitar, kita shooting sekitar jam berapa sih sekarang? Jam 4, jam 5-an ya? Oh, setelah 5. Dan suasananya kayak gini guys. Suasananya mendung. So, ketika siang lumayan padat sih. Eh, lumayan apa, terik. Tapi ini udah sore, itu udah enak. Dan bahkan orang bilang disini malam dan pagi itu dingin. Makanya ada omongan, oh, panung panjang. Serpong rasa bogor. Bogor rasa serpong. Ya, begitulah. Karena memang ini dekat ke daerah serpong, terutama daerah BSD. Oke, langsung aja kita lihat rumahnya. Jadi disini ada dua tipe rumah guys. Jadi sebenarnya sama aja. Tipe satu lantai. Ada dua tipe rumah itu maksudnya satu lantai dan dua lantai. Tapi lebarnya sama-sama lebar lima. Kalau yang satu lantai itu lima kali dua belas. Yang dua lantai, ada lima kali dua belas. Ada lima kali tiga belas setengah. Yang di belakang gue ini adalah lima kali tiga belas setengah. Tapi mau yang panjang dua belas pun fasadnya kurang lebih sama. Stylenya, style skandinavian ya. Karsenya skandinavian. Untuk carportnya, ini kalian menurut gue cuma bisa satu mobil aja. Kalau dua mobil terlalu mepet. Mobil normal, bahkan brio pun mepet. Jadi cuma bisa satu mobil. Masih ada spot buat naro taman. Jadi enak kan? Disini kan sih bisa tumbuhan kecil-kecil. Dia bisa mempercantik, memperhijau lah. Si rumahnya. Oke, ini tampak depannya. Standar ya. Carport lah. Lah syuting. Syuting sekarang? Oh, pulang liburan ini. Hah? Lu mau kemana? Lok bantai. Yaudah lah. Tutup lainnya dulu deh. Nggak ikut lah. Nggak ikut ya? Sekali lagi kita lihat ya. Ini rumah lebar lima. Rumah lebar lima, panjangnya dua belas. Ada tipe dua lantai. Begitu masuk, kita akan langsung dihadapkan sama bung. Ini dia tembok. Nah kalau kita lihat, sebetulnya kayak langsung ditutup gitu loh. Langsung ditutup dan kesannya kayak ruangannya kotak gini. Tapi di balik tembok ini, nanti teman-teman lihat deh. Menurut gue konsepnya menarik. Jadi betul-betul dipisah antara kitchen sama living roomnya. Tapi sebelum kita kesana, gue mau bahas ini ya dulu. Yang ada satu mencuri perhatian gue adalah dia taruh sirkuit. Dia taruh buat, bukan meternal listrik. Ya sirkuitnya ya. Dia cantik. Jadi kayak figura gini. Jadi ada framenya. Nih. Ini buat teman-teman inspirasi. Kalau gimana biar sirkuit gak ngeganggu interior di dalam. Bikin kayak bigora gitu aja. Nah cakep juga tuh. Dan ini masuk, dia ada rak-raknya. Jadi kalau kita punya buku gak bingung mau tau mana. Menurut gue itu bagus. Jadi bukan cuma sekedar pajangan, tapi bisa buat rak buku juga. Dan standar ya. Ini area kita tamu datang, tamu deket. Atau ini jadi living room kita juga. Begitu datang, langsung duduk. Ini juga yang gue suka. Ini sebetulnya lumayan umum dilakukan. Tapi kadang ada aja developer yang gak ngelakuin. Di rumah contohnya ya. Bahwa area di bawah tangga. Itu bisa dipakai buat ruangan storage. Terutama buat teman-teman yang punya baby. Ya pasti. Mikirkan banyak barang anak kita. Banyak barang bayi-bayi yang. Kita gak tau motor dimana. Karena gak ada ruangan storage. Jadi rumah berantakan. Nah ini gue suka nih. Kalau ada kayak gini-gini. Jadi enak. Wah semua ditaruh disini. Bum, bum, bum. Apa luar dong? Atau sang pada Bobo nge-ingat? Selanjutnya. Ini guys. Situ storage-nya ya. Kita boleh boleh pulang kurangannya. Nah. Coba kalau teman-teman lihat ya. Di area sini. Jadi area kamar mandinya ini. Sebenarnya standar. Cuma sekali lagi. Yang gue suka. Adalah sama kayak. Sama kayak. Spirit dari si storage room-nya. Dia pakai ruangan yang biasanya gak kepakai di bawah tangga. Ini juga dia pakai. Jadi di bawah tangga. Daripada ruangannya gak semaksimal. Dia pakai jadi toilet. Dia pakai jadi toilet. Yang artinya apa? Dia sisa space-nya bisa dipakai buat ruangan-ruangan lain. Bisa dipakai buat ruangan lain yang lebih besar. Sebelum masuk ke ruangan favorit di lantai satu ini. Coba lihat. Ini kamarnya. Standar. Ini lembarnya dua setanah. Panjangnya hampir 3 meter. 2,9an meter ya. Untuk 3 meter. Buat jadi kamar layak gak? Masih layak. Cropper juga. Yang pasti gak bisa lo kasih. Apa namanya? Kasur. Kasurnya double. Yang luas 160-180 itu susah. Jadi lo harus kasih yang luasnya lebar. Kasurnya 90-120. Tarun lemari juga masih cropper. Kalau misalnya gak mau ada kamar. Jadi ruangan kerja. Beda. Tapi yang jelas. Kayaknya rumah zaman sekarang. Lebih enak kalau ada satu. Harus ada kamar sih. Kalau ada orang tua datang. Ada tamu datang. Bisa tiru disini. Ya ini ruangannya ya. Ini area yang paling gue suka di Grandia Lift. Jadi ini adalah area makan. Tapi teman-teman. Biar kalian tidak salah sangka. Yang kalian perlu tau adalah. Ini nanti adalah tanah. Gurung. Jadi ini dapetnya tanah aja. Cuma ini ilustrasi di luar contoh. Ini dijadiin ruang makan. Atasnya dikasih kanopi. Tapi sebenarnya ini nanti tanah. Cuma yang gue suka disini adalah. Ya itu. Dari depan kelihatannya agak sempit. Tapi di belakang. Jadi kayak ada area-area yang sangat-sangat private gitu. Karena dari depan gak kelihatan kan. Disini dapurnya L. Gue suka sekali dapur L. Jadi gak makan space banyak. So disini. Serep. Udah. Terus disini. Area si kita makannya. Nah jadi. Gue suka ilustrasinya gitu. Bahwa. Oh. Ternyata bisa dikasih. Area makan di luar yang gabung sama indoor. Dan dapet natural light-nya. Natural light. Oh. Love this. Ini betul-betul gede. Gede. Pol. Semuanya kaca nih. Kalian bisa liat kan. Ini semua kaca. Dan. Ini. Di rumah contoh ini panjangnya adalah 13,5. Jadi disini untuk tipe dua lantai. Itu ada yang panjang 12. Dan ada juga. Yang panjangnya 13,5. Dan ini ilustrasi kalau panjangnya 13,5. Betul. Cuman sekali lagi. Yang panjangnya 13,5. Teman-teman. Ini adalah ilustrasi. Yang nanti dilapetkan adalah disini tanah kosong. Disini tanah kosong. Tapi disini sudah ada jelur airnya Pasti, buat wastafel Oke Nah, sekarang kita di lantai 2 nya Jadi layout nya cukup simple ya Karena kita sekarang di tipe 2 lantai yang luxury Luxury itu kamar di lantai 2 ada 2 guys Kalau yang bukan luxury Di lantai 2 kamarnya cuma 1 Dan layout nya pretty simple Satu kamar kecil dan disitu kamar utama Disitu ada kamar mandi juga So, kita coba Lihat kamar anaknya seperti apa Dimana kau ada Dimanapun kau ada Gimana, kemana ada dia Oke, ini bukan anak 2 pasti ya Lagi tidur Lentuk ya, apa kemana sih Lentuk-lentuk Habis-habis-habis-habis-habis-habis Ini guys, kamar anaknya ceritanya anak cewek ini ya Anjay Berarti gue pengen sih punya anak cewek Jadi, dia punya lebar sama nih Sama kayak di lantai 1 tadi Lebarnya 2,5 Dan panjangnya hampir 3 meter juga 2,9 meteran Nah, tadi kan di lantai 1 Kita lihat itu pakai sofa kan Nah, ini contoh Dia pakai kasur nih guys Ini dia punya lebarnya 90 Ya, 90 Jadi Diterusin sampai 120 Kasurnya 120 sih masih enak Cuma ini contohnya 90 Dan ini dikasih lemari Lemarinya gede Jadi, lu taruh lemari Yang panjangnya normal gitu Lemari beneran ya Bukan cuma asal taruh aja Gini, bisa masuk Di sini Terus Yang paling Yang kurang Meja sih sebetulnya ya Kalau misalnya dikasih meja Lebih mantap Cuma paling Kalau lu punya anak Kalau kalian teman-teman punya anak Mau dijadiin kamar anak Kan sekarang Banyak juga tuh model yang Jadi Kamarnya Di keatasin lagi Di sini bisa dipakai Buat meja belajar Jadi memang harus manjat Manjat buat tidur Tapi sih konsepnya lucu juga sih Dan Gue suka Di sini ada jendela Guys Ada jendela Mau rumah yang Huk Maupun gak huk Di sini pasti dapet jendela Kenapa? Karena kan Lantai satunya Cuma segitu Selesai di Sisi-sisi itu aja Dia gak naik lagi Jadi di sini pasti dapet jendela Dan jendelanya Gede Biasanya kamar Kalau bukan kamar utama Jendelanya kecil Ini jendelanya gede guys Dan Technically Sebetulnya Kalian bisa Pakai Area sini Tapi kalian perlu deck sih Buat jadi ruangan tambahan gitu Jadi lantai duanya Di fullin lagi Gak cuma segini Ini kan masih ada sisa nih Nanti Kalian coba liat layoutnya ya Layoutnya gue tampilin nih sekarang Kalian lihat area sini Masih bisa kalian bangun lagi Karena ini Udah dua lantai kan Cuma Gak diterusin Gak di fullin aja bangunannya Untuk lebar lima Untuk rumah lebar lima Toiletnya cukup detail Eh cukup detail Cukup gede Tapi ya standar sih Cuma ya lumayan lah Kita gak Gak sempit-sempitan gitu Kalau mandi Dan Wajar Ini gede Kenapa? Karena toilet ini Mengakomodir Untuk dua kamar Di lantai dua Jadi gak ada kamar Yang punya kamar mandi dalam So Jadi cuma ada dua kamar Sama satu kamar mandi ya Di lantai dua Coba kita lihat sekarang Menu utama Kamar utamanya Jelas Ini kamar utama Dan yang gue suka Dari kamar utama ini adalah Sealingnya bos Sealingnya mantap Tinggi nih Sealing Jadi ini berasa Kayak Sangho gue ngerasa Kayak tinggal di rumah Di pegunungan gitu sih Yang 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 lantai Kita tidur Bisa lihat langit-langit Technically Lu bisa Lihat langit Beneran sih Dari kamar lu Di situ tuh Wah Mantap Jadi Ini Dia punya Keting Dia punya lebar Dia lebarnya Tiga meter Kamarnya Dan panjangnya Dia panjang Empat koma dua meter Yang mana kamar-kamar lain Tadi panjangnya Maksimum tiga meter Ini panjangnya Empat koma dua Dan lebarnya Paling lebar juga Tiga meter So Dia Kamarnya luas Semua lengkap ada Kasurnya bisa double bed Dapat Kabinet juga Buat TV Lemarinya juga proper Karena lemarinya proper Dan disini juga Bisa ada Meja rias Ya meja rias Buat Mami-mami Bermek Apria Disana dia punya Kabinet lagi tambahan Buat nyimpen-nyimpen Barang-barang Gede juga So Gue bisa bilang Ini kamar secara Fungsi Fungsional Semuanya dapet Dan again ya Yang gue suka adalah Ini ya sih Jadi Siling Silingnya tinggi Lu bisa lihat langit Dan Agak jarang Ditemuin yang kamar utama Dia langsung Kayak gini gitu Langsung Dia fasadnya Fasadnya Betul-betul Sama kayak Yang di dalam Jadi gak ada Dignya lagi Full Diterusin sampe atas So Jendelanya Gak besar Dan gak ada Balkonnya juga Menurut gue Sebenernya Kalau dikasih Balkon dan jendela besar Akan lebih mantel Overall Tapi Itu termaafkan lah Karena kamarnya Yang unik Dia punya Siling tinggi Tinggi sekali Guys Ini 4 meter Ada kali Dari sini Ke atas Ya Tinggi gue 173 174 Ini Tinggi sekali Cedela ya Mantap Sebelum kita Ngomongin harga Di Grandia Life Ini Kayaknya gak afil Kalau kita belum Ngomongin fasilitas Jadi ada apa aja Disini Waktu gue Lihat Datang pertama kali Disini Gue notice Waktu di miniaturnya Itu ya Waktu ngeliat Wah Kok kayaknya Banyak area Terbuka Banyak fasilitasnya Ternyata bener Bahkan sampai Dibikin konsep-konsepnya Jadi disini Ada 3 konsep Ada 3 konsep Dari yang Merepresentasikan Masing-masing fungsinya Yang pertama Itu adalah Valveray Gue gak tau Bacanya bener apa Enggak Kalian bisa Nilain nanti Yang tau Bisa komen juga Valveray Ini artinya Wellness Wellness area Jadi Kalau kita baca Descriptionnya adalah Wellness mewakili Kebutuhan Atas tubuh yang sehat Pikiran yang cemberlang Dan jiwa yang tenang Anjay Keren banget Kesemuanya Diekspresikan Di dalam area ini Nah Jadi disini itu Ada apa aja Ada basketball court Basketballnya ini Full court ya Bukan cuma Half court Terus ada Tenis Nah ini buat rumah Di kawasan sini Ada lapangan tenis Sih super Terus ada Open space Ada outdoor gym Dan ada Jogging track Jadi sayangnya Gymnya gak indoor Kayak misalnya Di apartemen Gitu ya Gak indoor Tapi outdoor gym Dan dari semua ini Yang favorit gue adalah Tennis sama Full court Basketballnya Biasanya kan cuma Half court Ini full court Guys Nah itu yang pertama Valveray atau wellness Yang kedua adalah Nohe Noje Tulisannya sih Noje Tapi gak tau yang bener Gimana Noje Nohe Jadi ini adalah Playground area Sebuah area Untuk menyusun Memori yang baik Dengan orang-orang Tercinta Jadi intinya Ini adalah tempat Buat lo Bikin kenangan yang manis Sama istri lo Sama suami lo Sama Anak-anak Kalian Oke Jadi disini ada Apa aja Kekarangan Yang Terindah Bisa gak Lo kepikiran aja Tentu Kemakannya Terindah Yang tadi kita lihat Itu adalah Tipe Yang tadi kita lihat Itu adalah Tipe Misa Tipe dua lantai Jadi disini Rumahnya itu Cuma ada Lebar lima Guys Untuk saat ini Lebar lima Satu lantai Atau lebar lima Dua lantai Yang tadi kita lihat Itu adalah Lebar lima Dua lantai Yang Tiga kamar Jadi rumah ini Harganya Kalau kita mau cash Keras Harganya adalah 743 juta 743 juta Tapi kalau kita Mau ambil Cara bayar KPR Itu harganya adalah 940 juta Harganya bedanya Memang cukup jauh Harganya bedanya Cukup jauh Tapi yang Pasti Harga KPR ini Teman-teman Gak perlu bayar DP lagi Gak perlu bayar DP lagi Yang teman-teman perlu siapkan adalah Bugging fee 5 juta Setelah itu DP nya DP 95% Akan disubsidi oleh developer Jadi yang teman-teman pakai Yang teman-teman Pinjam ke bank Itu adalah 940 juta Dikurangin 5% Itu kalau yang Tiga lantai Tapi Ah Gue butuhnya Dua Itu yang Itu yang Tiga kamar Ya Bukan tiga lantai Tiga kamar Tapi kalau teman-teman Butuhnya yang Dua kamar aja Itu harganya Harga KPR nya Jadi 887 Yang mana Dua-duanya Maupun yang tipe Tiga kamar Maupun yang dua kamar Cicilannya teman-teman Untuk 20 tahun Itu sama-sama Di sekitar 5 jutaan Buat yang Dua kamar itu Cicilannya segini nih Sekitar 5,1 juta Buat yang tiga kamar Cicilannya sekitar 5,6 jutaan 5,5 5,6 juta Gitu Terus Untuk tipe yang Dua kamar Tipe yang satu lantai Aduh maaf Salah ngomong lagi Buat ini tipe satu lantai Harganya itu start Mulai dari 439 juta Itu untuk yang cash Itu yang cash Tapi itu Tipe yang cuma Satu kamar guys Terus Kalau kalian mau Tambah tipe Jadi kan ada tipe Satu kamar Dua kamar Tiga kamar Masing-masing Kalau menambah kamar Itu biayanya sekitar 30 jutaan Yang mana Estimasi cicilannya Sama nih Kalian cuma perlu Nggak perlu bayar DP Tapi estimasi cicilannya adalah Tiga jutaan Oke Terus Yang perlu Disiapin apa nih Ada biaya apa lagi Yang perlu kalian disiapin Adalah booking fee-nya aja Booking fee untuk rumah Satu lantai Booking fee-nya tiga juta Buat rumah dua lantai Booking fee-nya lima juta Semua biaya Mulai dari biaya KPR Biaya BPHTB Pajak pembelian rumah Terus Biaya DP Semua dari subsidi developer Jadi kita perlu siapkan adalah Booking fee Dan kita lanjut ke Yang cicilan So gue recap ya Buat cara bayar KPR Yang perlu siapkan adalah Booking fee Untuk rumah satu lantai Tiga juta Rumah dua lantai Lima juta Cicilannya Kalau kita mau ambil TNR 20 tahun Dengan langsung sitar BDP Yang satu lantai Sekitar tiga jutaan Yang dua lantai Sekitar lima jutaan Menurut penilaian gue Properti ini akan gue beri nilai 8,5 per 10 Dengan segala macam Kelebihan dan kekurangannya Oke sirek Jadi next kalian mau kita Review rumah dimana Sekalian komen di bawah Tapi saat dorongin komen Ojo loli Like dan subscribe See you di episode selanjutnya Review jujur Baik cari properti Review orang Naposi Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe